Hai sahabat Ica Isna Kirana Untuk video kali ini Kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup Biar lebih asik dan seru Kita belajar sambil bernyanyi Dengan nada lagu Dua mata saya Ciri makhluk hidup Itu ada sembilan Pertama bernafas Kedua bergerak Ketiga belum makan Empat menanggapi ransang Kelima tumbuh besar Enam berkembang biak Tujuh menyesuaikan diri Terhadap lingkungan Delapan perlu suhu sembilan Mengeluarkan cacisa Ayo kawan-kawan Belajar dan bernyanyi Bersama Ica Isna dan Kirana Yuk kita belajar ciri-ciri makhluk hidup Yang pertama Ciri yang pertama Yaitu bernafas Yaitu dengan menghirup oksigen Dan mengeluarkan karbon dioksida Yang kedua Ciri yang kedua ya kawan-kawan Yaitu bergerak Kalau manusia berjalan dengan tangan dan kakinya Kalau burung bergerak dengan melalui sayapnya Terbang ya Kemudian kalau kuda ini bergerak dengan kakinya Kalau ikan ini bergerak dengan siripnya Lanjut Yang ketiga Ciri makhluk hidup adalah Ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan ya kawan-kawan Siapa yang gak butuh makan Nah kalau gak makan nanti lapar ya kawan-kawan Nah ini Ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan Duraemon aja makan itu Lanjut Yang ketiga Ciri-ciri makhluk hidup Yang selanjutnya ya Menanggapi rangsang Contohnya putri makhluk ini Disentuh langsung Daunnya pada Nyingkup Lanjut ya Selanjutnya Tumbuh Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah Tumbuh Nih tadinya ayamnya berupa telur Telurnya menetas jadi itik Lalu besar jadi ayam Kalau manusia nih dari Bayi Balita Kemudian jadi remaja Jadi orang tua Kemudian nih tanaman nih tanaman Dari biji muncul kecambah Besar-besar-besar Keluar bunganya Lanjut Yang selanjutnya berkembang biak ya Kawan-kawan Ini ada contohnya Ayam Berkembang biak Ya Dengan cara bertelur Ya Kemudian Ada hewan-hewan yang lainnya Itu Berkembang biak Ada yang bertelur Ada yang Beranak Ya Lanjut Kemudian Menyesuaikan diri terhadap lingkungan Siri selanjutnya kawan-kawan Yaitu adaptasi Ya Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan Perkembangan teknologi kawan-kawan Dan kita tetap bertahan Nah ini salah satunya Ada contohnya adalah Adaptasi yang dilakukan oleh bungklon Ini bisa merubah warna Sesuai dengan tempat dia berada Kemudian Memerlukan suhu tertentu kawan-kawan Siri yang selanjutnya Yang ke-8 Kalau kita Di suhu yang dingin Maka kita akan kedinginan Kalau suhu yang panas Kita akan kepanasan Jadi kita memerlukan suhu Yang tepat Siri yang terakhir kawan-kawan Yang ke-9 Mengeluarkan zat sisa Ini contohnya Kalau manusia Bisa zat sisa itu berupa keringat Urin Ya Kemudian Untuk tumbuhan Ini ada Nah ini Mengeluarkan zat sisa Dari Daunnya Berupa Air ya Itu ya Kawan-kawan sudah paham ya Tentang ciri-ciri Makhluk hidup ada 9 Nah itu biar hafal Kalian Belajarnya sambil bernyanyi Seru kan Belajar sambil bernyanyi Bersama Ica Isna Kirana Jangan lupa subscribe ya teman-teman Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati